Intro Kali ini gue akan ngebahas mobil Civic Ferio berwarna biru Yang ini statik Sampai ada tulisan yang gak mepet, gak mesra Dan gak lengkap rasanya, gue panggil Ownernya Nah udah ada Bang Ogo nih, sehat Bang Wah ini kayaknya pulang ngantor nih Bang Ogo nih Baru pulang ngantor Bang Ogo mobil tahun berapa nih? Tahun 96 Matic manual? Manual Bang Nah ini sudah banyak perubahan Karena gue liat mobilnya emang anak-anak Zaman sekarang banget ya Ini statik? Statik Bang Nah dari segi eksterior nih Bang Apa aja yang udah Bang modifikasi nih? Kalau dari eksterior ini kita pakai cutting, full cutting Oh ini full cutting? Ya full cutting, warna aslinya biru donker Oh biru donker warna aslinya Cuman kita cutting full, terus kalau bumper Bumper? Custom Ini custom? Ini custom sama Ada set skirtnya nih ya Ini custom juga nih guys, ini liftnya Lift, custom Lampunya kita pakai custom Wah lampunya lampu standar ganti baru nih Ini kalau lampu kita udah ganti pakai LED Oh ini sudah LED semua Sudah LED Sudah LED Sudah LED Sudah LED semua nih Nah grill? Grill Custom Ini custom juga nih Custom Dan ada kecurutan air, ini aktif gak nih? Enggak Oh enggak? Cuman pajangan? Pajangan Pajangan, pemanis aja Pemanis aja Nih Habisnya bang, dari sisi samping nih Dari samping Wah ini cakep nih Ini diganti LED juga? Ya LED juga bang Wah LED juga Terus kalau kaki-kaki Kayak kaki? Ring 17 Ring 17 Pan 8,5 Eh Iya 8,5 8,5 9,5 Wow 8,5, 9,5 ya Iya Dengan dibalu tiba Dengan acelera PHI Dengan ukuran Ini sebentar saya lihat dulu Mana tulisannya Karena kejepit tulisannya Ini 195 per 40 195 per 40 nih guys Per 40 profil bannya Iya Dan ini static ya Static ya Ada tulisan gak mepet gak mesra Gak mesra Ini minus berapa cambernya depan? Minusnya lupa sih Minusnya kemarin Soalnya kan Mana yang enak saya lihat Udah Pasang Serahin aja sama bengkel ya Ya serahin sama bengkel Yang penting enak saya lihat Terus Maka harian juga enak Ya udah Gila nih Custom semua gitu Dari shocknya juga custom Per custom semua Per custom semua Oh iya Ini ada penambahan lampu Set maker disini nih Ini nyala? Itu hidup? Nyala hidup Hidup ya Itu hidup sen apa hidup lampu senja? Itu lampu sen sama senja hidup Oh gabung Nah Ini ada Spion yang Carbon Iya carbon Gue ini cakep sih Carbonnya bersih Ini carbonnya bersih Di spion Kalau gue Jujur banget Gue Gue ngeliat carbon di spion Yang bersih tuh ini 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 bersih banget Karbon itu kemarin Ini beli apa Carbon sendiri? Carbon Carbon ada di bengkel Oh di bengkel Ada carbon Ini kan Spion aslinya Jadi dicetak lagi Ya dicetak lagi Sama Gagang Gagang pintu Ini pintu juga di carbon Dan ini bersih ya Saya lagi bilang ini bersih Sama ini juga Nih Gue ngeliatnya ya Bersihnya itu rapih loh Tuh Rapih dia Bukannya di water Printing Bukan WTP Bukan 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 Dicetak Walaupun mobil ini Aura anak muda Tapi dia tidak menghilangkan Sisi krum di bagian Ferio ini Ini kan Ori nya lah gitu Ori nya Apa namanya Kayak Kayak Lahirnya dia Lahirnya dia ya Udah lah biarin ya Toh juga gak ganggu Ciri khasnya lah Iya gak ganggu Mata juga nih Nah ini yang gue bilang Ada di GDM GDM itu Ada boneka ini Boneka GDM Kalau gue bilang ini boneka GDM Iya boneka GDM Boneka GDM Selanjutnya di bagian belakang Ada set-set lagi nih Dan ini aktif emang ya Aktif Ini Terus lampu belakang Lampu belakang Masih ori Cuman Apa namanya Lampu Lampunya sudah Udah LED semua LED semua Dan ada pertambahan Daktel disini Yang karbon lagi Lagi-lagi Karbon Nah ini untuk plat nomor Karbon Karbon juga Karbon juga Wow Kira ini WTP Nanti ini karbon lagi guys Karbon lagi Banyak karbon di mobil ini Ternyata Oh iya Ada Spoiler Nah ini bukan karbon nih Ini bukan karbon Kemarin Di Artem Market Di Malaysia Kalau gak salah kemarin Ini berarti beli order Di Malaysia nih Order di Malaysia Wow Lupa saya nama anunya Kemarin Nah untuk mobilnya sendiri Ini salah satu member dari Civic Ferio Chapter Lombok ya Iya Iya Lombok Nih guys Nih Dan ada Kenalpot pake Alpino Alpino Dan ini Kenalpotnya ini Full custom Dari depan sampai belakang Dari header Dari header ya Custom semua ya Semua custom Nah ini udah dipotong Memper-memper udah bolong-bolongin Biar aura racingnya makin dapat Ya bener Nah kalau kita ngolong sedikit Itu ada Namanya Kalau anak-anak mobilnya Apa ya namanya ya Slut Anu Slut Slut bar Bukan slut Lower Lower bar Lower bar Nih lower bar nih Dan ini bisa Dingatur chambernya juga bang ya Bisa Lower barnya Kalau udah pasang lower bar Ini enak loh Ngatur chamber-chambernya nih Tuh Ini aja mobil udah ceper Itu lebih ceper lagi Tengahnya tuh Dan ada towing disini Gak JDM Gak Honda Kalau lu gak ada towing ini nih Nah bang Gue boleh ngerasain gak sih Naik ke mobil ini Kita lihat Kita lihat interiornya Boleh ya Kita lihat Nah untuk daleman mobil ini sendiri nih Ini sudah full carbon lagi Ya full carbon bang Dari speedometer nih Gisi-gisinya udah carbon AC Sampai ke Pinggir-pinggir carbon Dan ini rapi Lu berapa juta Carbon ginian bang Kalau carbon udah berapa ya Saya gak habisin Lumayan lah Saya gak habisin bang 20 up Lebih lah ya Ya sekitaran segitulah bang Wow Karena kan Dari ini juga sih Apa namanya Dari tempat for window nih Board window nya juga Sudah kita carbon Terus handle pintu dalam Sudah kita carbon gitu Tidak ada Tidak carbon disini guys ya Untuk kepertilannya ya Nah Yang gue menarik lagi Dari mobil ini Sebelum kita bahas joke ya Nih Kisi AC nya pindah ke bawah Ya Karena Karena apa nih bang Lu pindahin ke bawah Kenapa Kenapa saya pindahin AC nya Ini kan karena Mobil ini juga kan Kita sering keluar Keluar sama keluarga Gitu Punya anak Jadi Biar asik aja di dalam gitu Enggak Enggak menonton Kita bawa mobil Jadi sehingga Saya ganti frame Pakain di android Oh dengan ukurannya Yang ini 9 in 9 in nih Ukuran 9 in Makanya dikorbanin Si kisi-kisi AC nya Instrumen AC nya Dipindahin ke bawah Mau gak mau Mau gak mau Biar bisa Ya masih berfungsi lah Masih berfungsi Bener Masih berfungsi Dan ini juga Lumayan rapi lah Rapi 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 Gue nanya tadi gini Pas masuk Mana ke si AC nya ya Gue tau ferio gitu kan Gue juga pernah pake ferio Buat bulan-bulan lalu Ini tuh udah di bawah guys Ya di bawah Disini kan laci dulu Ya ini laci penyimpanan lah Disini buat masukin etol Atau handphone Masih bisa Nah Yang gue suka lagi dari mobil ini Jok nya udah diganti Pake bright Nah ini bisa diatur nih Untuk Ininya Tuh Jadi dia gak yang fix Gak fix Nah bang Ini bahan dibaut ulang lagi Atau gimana nih Untuk door trim Baut trim standar Door trim ini Saya rubah lagi kemarin Oh ini diperbori lagi ya Ini kalo gak salah Ini saya pake Punyanya CRV Oh ini pake CRV nih CRV Gen 1 kalo gak salah Gen 1 ya Kalo gak salah dulu Nah Terus Jok nya juga udah Jok nya juga belakang Di kombinasiin Pake Bridge ya Pake bridge nih guys Jadi kacanya bening Kelimis Clean Dalamnya tuh Ngeliatnya enak aja gitu Dan ini mobil Sumpah gue ngeliatnya Pingin nih ya Ngebuat gini Satu kita pingin nih Oke bang kita Ngeliat audio Karena ini mobil kan udah Pake head unit Bagus nih Pasti audionya udah ada ya Ada di belakang Nah kita liat audio bang Kalo audionya sih Audionya Standar bang Dia mau pake GBL Pake satu sub GBL Disini Gapapa Namanya juga dipake harian ya guys ya Itu kayaknya ada lemon Buat bersih-bersih Piring tuh Mobil keluarga Mobil keluarga Ada bantal anak Ini ada Setir Ini setir apa ini Audi nya ini Oh ini setir Audi nya Nih ini kita angkat dulu Jadi setirnya saya ganti Pake Civic VTS Oh yang agak gede ya Tadi ya depan ya Kalo ini kan dia Kecil Iya ori nya ini Ori nya nih Masih bagus ori nya nih Dijual kan nih kalo ada yang mau nih Komen aja langsung Nih Gue nyonten anak mobil tuh Ininya bersih 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 Rapi sih mobil ya Kalo untuk sektor mesin nih bang Terakhir boleh liat gak Boleh Nah Kalo mesin standar bang Mesin standar Mesin standar gak ada Kita rubah-rubah lagi Tapi penambahan ada Ini aja sih Ini buat Apa namanya ini Strut bar ya Strut bar ya Untuk mesin Biar Ininya Kiri kanannya Kiri kanannya stabil lah Stabil Hider Hider udah pake Mfire Mfire ya Mfire nih guys Custom semua sampe belakang bang Custom nih Sampai belakang Selebihnya masih standar bang ya Udah pake Apex juga Dari open filternya Ini pake open filter Ini bersih sih Ya bersih Mau di kontenin cuci dulu nih Sama kaunernya pasti Sampai sini-sini mengkilat Iya Sebelum kesini cuci dulu Iya bener Oke bang Tutup lagi aja Siap Wah Gue gak nyangka sih Ini mobil Segila ini karbonnya Bener-bener niat ya Kembali lagi ya Dari warnanya Distikerin Dari statiknya Gue gak habis pikir sih Dan menurut gue Jalan di Lombok ini Mantep banget Halus Nah bang Ogo Ya gimana bang Dengan hadirnya toko HSR Di Lombok ini Menurut abang gimana nih bang Dengan hadirnya HSR Di Lombok Bagus banget bang Karena apa kan Karena kita disini juga Teman-teman komunitas Kan juga butuh Apa namanya Ketika mau modifikasi mobil Kita sudah ada Wadahnya gitu Dan disini juga HSR kan Produk dalam negeri Iya siap Produk dalam negeri Bener-bener karya Anak bangsa gitu Jadi Untuk pembeliannya juga Kita bisa Enak Langsung Custom Mau dimana Kan tinggal Dateng aja Dateng aja gitu Sekarang kan apalagi HSR udah Cabangnya dimana-mana Benar sekali bang Ogo Oke bang Ogo Terima kasih banyak sekali lagi Siap Terima kasih Siap Wah guys Gimana kalian Mobil ini menurut gue Salah satu Pilihan gue yang Clean Statik Karbon yang bersih Jago pokoknya Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk depannya Jangan di subscribe Gua Suta pamitkan diri Ingat velok Ingat SR